Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami Damain Usaku, kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Heni yang akan dijawab oleh Kiai Haris Hakam. Silahkan Ibu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni dari Jemaah Misit Raya Bogor. Saya mau bertanya Pak Ustadz, masalah puasa itu menahan lapar dan haus. Dan juga memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu akan membatalkan puasa. Bagaimana ini yang sekarang ini kita kan selalu adanya PCR dengan antigen. Apakah itu membatalkan puasa Pak Ustadz? Karena ini dari puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kiai intinya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh ini Kiai. Silahkan Kiai Haris. Baik. Para hadirin-hadirat yang berbahagia. Ini aspek fikih di dalam pertanyaan Ibu Heni ini. Batal apabila masuknya sesuatu itu melalui rongga. Nah yang disebut dengan masuk melalui rongga dan sampai ke rongga dada. Jadi seandainya kita memasukkan cairan, infus dari hidung, dari mulut, dari dubur, hukumnya sama batal. Dari telinga batal juga. Itu mengapa vaksinasi tidak batal? Karena vaksinasi itu tidak lewat rongga. Tidak melalui rongga. Maka dia tidak dianggap batal. Ada pun VCR atau antigen yang disodok-sodok itu. Itu sama hukumnya, sama ngupil. Ibu pernah ngupil enggak? Makruh aja. Jadi kalau enggak ini enggak ada masalah. Sama dengan berkumur-kumur, kumur-kumur yang mubal lah kok. Itu makruh kenapa? Adem. Jadi tidak mengapa, tidak membatalkan. Bahkan yang jelas-jelas memasukkan cairan di dalam tidak melalui rongga, hukumnya tidak membatalkan. Tetapi ketika kita dalam perjalanan, sebaiknya seperti apa? Ketika di lain sisi bandara mewajibkan kita untuk PCR, tapi kita tetap berpuasa atau kita harus memang tidak berpuasa pada saat kita melakukan perjalanan? Baik, Bapak saya sekalian yang berbahagia. Sebenarnya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, kebolehan untuk tidak berpuasa itu, barang siapa yang tidak kuat. Karena sakit atau di perjalanan, maka dia menghitung yang ditinggal kemudian dibayar. Kalau menurut Daud Az-Zohiri, ibu boleh tidak berpuasa, pergi mau ke mana? Mau ke Surabaya. Surabaya itu sampai seribu kilometernya. Padahal masa Fatul Qasri dalam hukum itu hanya 87 kilometer. Digenapkan 90 kilometer itu sudah safar tawil. Dianggap berat, boleh tidak berpuasa. Kalau Imam Daud Az-Zohiri, kita pergi 100 meter sudah rubah provinsi, itu boleh berbuka. Kenapa? Itu sudah perjalanan jauh, karena beda provinsi. Ibu sakit jerawat. Jerawatnya rada sakit. Boleh enggak puasa? Menurut Daud Az-Zohiri. Kenapa? Karena itu sakit. Mari dan au ala safarin itu tidak dijelaskan sakitnya seperti apa. Imam Syafi'i beda ijtihad, yang dimaksud sakit itu apabila goyang, mau jatuh, mau pinsan, baru buka. Itu kan pendapatnya Imam Syafi'i. Ijtihadnya Imam Syafi'i. Imam Daud Az-Zohiri semua sakit. Nah oleh karena itu kembali pada kajian kita, pertanyaan dikembangkan oleh sama Mas Agung, kalau memang kita mau pergi dan kita kuat, Al-Quran mengatakan, puasa lebih bagus, sakit tetap puasa, pepergian jauh tetap puasa. Itu Imam Al-Qurtubi mengatakan, Dia dalam keadaan sakit tetap puasa, dalam keadaan pepergian tetap berpuasa, itu lebih bagus. Mau berbuka, ruhsah. Ibu boleh pilih. Sakit hati tetap berpuasa ya. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Ibu Hatin, yang akan dijawab oleh Ustadz Hasan. Tafadol. Duduk aja ya, gak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Umi Hatin ya, pimpinan majelis ahwat yang diganggu solah ya. Pertanyaannya, keutamaan tasbeh ya. Keutamaan tasbeh, menurut pandangan Islam, yaitu gimana? Mohon penjelasannya. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz Hasan. Tasbih di dalam Islam, banyak diperintahkan. Karena apa? Karena disitu ketika kita melihat pemandangan yang sungguh sangat indah, kita diperintahkan, dianjurkan untuk membaca. Subhanallah. Bahkan tasbih ini adalah sebuah amalan yang menjadi tanaman surga. Sebab ketika baginda Nabi, dalam perjalanan Isra Mi'rat, beliau menerangkan. Beliau menjelaskan, Laylat tausriya bi faqala ya Muhammad. Ketika aku dalam keadaan, malam Isra Mi'rat, beliau di langit yang ketujuh itu bertemu. Bertemu dengan siapa? Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Wahai Rasulullah sampaikan kepada umatmu, bahwasannya surga adalah tempat untuk bercocok tanam, karena tanahnya sangat subur. Wa azbatul ma' Airnya sangat nikmat. Wa anna haqi'anun. Dan sesungguhnya surga itu adalah tempat bercocok tanam. Wa anna ghira sahak. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah ila akhirihi. Dan tanaman surga adalah kalimat. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Sampai habis. Jadi, Nabi Ibrahim jauh sebelum kita lahir. Ketika baginda Nabi dalam keadaan Isra Mi'rat bertemu di langit yang ketujuh, beliau sudah mengabarkan kepada kita. Kalimat tasbih adalah tanaman surga. Siapa orang yang membaca pasti akan menuai, pasti akan memanen tanamannya nanti. Bahkan Ibn Hajar al-Azqalani menerangkan, syaratnya dua, jangan murtad, jangan musyrik. Orang yang membaca tasbih pasti akan masuk ke dalam surga. Dengan catatan dua tadi. Jadi, tasbih adalah kalimat untuk membuat diri kita memuji Allah dan kita akan mendapatkan tanaman surga. Nah, ini Ustaz Hasan, untuk semakin lengkapnya ini biasanya karena kehadiran media sosial. Kita sering memperdebatkan ketika kita menyaksikan sesuatu yang mengagumkan, yang harus diucapkan. Subhanallah atau Masya Allah. Subhanallah. Karena itu kalimat tasbih. Memuji Allah. Dengan semua mengosongkan diri kita dari apapun yang terjadi dari makhluk. Karena ini adalah semuanya ciptaan Allah. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih. Menyucikan Allah. Kalau Masya Allah, biasanya ada yang tidak kita kehendaki, kita mendengar itu. Kalau istighbar, kita melihat ada tukang tagih kredit datang ke rumah kita. Astagfirullah. Iya kan? Benar enggak? Suka didatangin? Banyak-banyak baca istighbar. Jadi tasbih itu membuat kita mensucikan Allah dengan ciptaan yang begitu indah. Dengan keagungan Allah yang begitu luar biasa. Dibentangkan alam dengan segala keindahan. Dan disitulah kita mensucikan pujian dari siapapun. Kecuali pujian kepada Allah SWT. Oke Kiah Harris, mungkin ada yang bisa ditambahkan berkaitan dengan pengucapan Subhanallah dan Masya Allah. Ini yang sangat ramai juga di dunia media sosial. Tasbih adalah bagian dari sebuah ungkapan rasa syukur kepada Tuhannya. Ketika turun surah Al-Fad, enam bulan sebelum Nabi wafat, itu turun surah Al-Fad. Iza ja'an nasurullahi wal-fad. Ya Muhammad, Allah SWT. Telah datang kepadamu pertolongan dan fat. Kemampuan menguasai kota Medina. Kota Mekah. Wa ra'aitanna sayyad huluna fi dinillahi afwaja. Kau akan lihat nanti orang berbondong-bondong memasuk agama Islam. Lihat ini ya, perintahan Allah kepada Nabi-Nya. Fasabih, bertasbilah, bihamdirabbik, bertahmid kepada Tuhanmu, wastagufirhu, dan istighfar. Tiga, tasbih, tahmid, istighfar. Apa yang terjadi? Ibu Heni. Ibu Hatin, apa yang menarik? Sejak turunnya Al-Fad, Nabi mengganti bacaan ruku dan tas beruku, tas beruku diganti dengan tiga hal. Subhanakallahumma rabbana wabihamdik, Allah maghufirli. Itu sampai beliau wafat. Ini bagus nih, menarik. Ini mudah-mudahan jadi ijazah kita yang bisa dibawa pulang. Anak, seorang anak itu kalau dia lupa mendoakan ibunya, dia berkhianat sama ibu bapaknya. Anak berkhianat dengan tetesan air susu ibu kepadanya. Anak berkhianat dengan keringat bapaknya. Bagaimana supati tidak berkhianat, dia mesti berdoa. Al-Imam Abu Lais mengatakan, kalau lima sholat waktu tidak menyebabkan durhaka, lima kali kita berdoakan ibu bapak kita, kita tidak durhaka. Nah doa yang dari tadi Nabi, Subhanakallahumma rabbana wabihamdik, Allah maghufirli, wali-wali daya, sambil sujud kita minta ibu bapak kita, kita mohonkan itu. Anak ini insya Allah tidak durhaka. Tidak berkhianat dengan susu ibunya. Dia tidak berkhianat dengan keringat bapaknya. Jadi dan ini ada pertanyaan di kalangan ulama. Apakah boleh redaksi yang Nabi cuma Allahumma gfirli, kemudian boleh ditambahkan wali-wali daya. Di dalam kitab Fathur Rabbani, Alal Adhkarin Nawawi, dikatakan, disebutkan, apabila makomnya makom doa, boleh kita menambahkan dengan tujuan sesuatu yang wajib. Berdoa kepada ibu bapak wajib tidak? Maka ulama beritifak sepakat boleh. Subhanakallahumma rabbana wabihamdik, Allah maghufirli, wali-wali daya. Ya Allah ampuni saya dan ibu bapak saya. Ya, jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa langsung buka add ke Kiai Harishakam di Instagram ya. Jadi Kiai Harishakam menulisnya di sana insya Allah. Kita masih tersisa, satu pertanyaan lagi untuk kita jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesia aku.